Radio Suara Sidoarjo Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Sahabat Cilik Waduh kangen nih Kapan banget ya Aku tuh ngarepin ya Ketemu sama sahabat cilik tentunya Disini apalagi di pagi hari ini Di minggu hari Terus habis itu dengan udara yang Segar terus bisa menyapa kembali Sahabat cilik tentunya Di program sahabat cilik ini Dongeng sahabat cilik yang tentunya Hadir untuk sahabat cilik Di jam 7 sampai jam 8 Tentunya dengan pendongan kita Siapa sih yang gak familiar dengan namanya Ya bener Kak Aris Dan juga ditemani oleh boneka yang Ini agak gemesin gitu ya Hari ini tampilannya berbeda Itu ada Ais Dan tentunya di program dongeng sahabat cilik ini Tentunya dengan saya ya Mega Laksana yang akan memandu Di program dongeng sahabat cilik Dan bagi sahabat cilik Yang ini baru bangun Terus kaget Ataupun Kaget sama suara saya gitu ya Langsung nyapa sahabat cilik tentunya Aduh Maaf ya Tapi gak apa-apa Ayo bangun Terus cuci muka Ambil air minum Terus duduk Pegang handphone Buka Youtube-nya LPPL Radio Suara Sido Arjo Karena kenapa Dengan sahabat cilik ini Hadir untuk sahabat cilik tentunya Nah Di studio Kak Mega ini udah ditemenin sama Kak Aris nih Kita sahabat terlebih dahulu Untuk menyambut Di pagi hari ini ya Selamat pagi Kak Aris Dan juga Ais Selamat pagi Kak Mega Oh iya Selamat pagi Kak Ega juga Wah Oh iya Selamat pagi Kak Ega Iya ya Iya Lupa gimana sih Kak Aris nih Gak diingetin tadi Iya Gimana nih kabarnya Oh barengan Eh barengan Iya Barengan Wah Kalau barengan kayak gini Berarti tandanya kangen nih ya Iya Kalau aku sih Kangannya sih sama yang itu tuh Sama siapa? Sama itu tuh Yang ada di sampingnya Kak Aris itu Ah suaranya Eh Sama aku ya Iya lah Iya Aku juga kangen Soalnya dua minggu ini Aku gak ketemu sama Kak Meka Iya Aduh Kangen banget ya Aku juga kangen banget Sama suara cemprengnya itu loh Yang Terngiang-ngiang di Kuping aku tuh Aduh suaranya Ais nih Aduh kangen nih gitu Iya Ketempreng sih Iya Eh Tapi tunggu dulu Ais Ini ada salam-salam nih Yang mau baca ini Dari Whatsapp Salam-salam ya Iya Ini ada Dani Ada Anggi Ada Janeta Ada Putri Ada Tia Ada Andin Ada Bagas Ada Shava Ada Caca Nah ini salam buat Andin Dan juga Caca Semangat untuk Mondonya Katanya gitu Tolong disampaikan sama Ais ya Gitu Oh gitu ya Wah Itu temenku dulu itu Oh temennya dulu ya Iya Aku main Main masak-masakan Oh Ais Oh Ais juga main masak-masakan Iya Tapi sekarang aku gak bisa masak Oh sekarang gak bisa masak Iya Bener dong gak bisa masak Iya Kak Aris doang yang bisa masak Biasanya Anak kecil-kecil itu Kalau mama Perempuan-perempuan itu Kalau sukanya masak-masakan gitu Tapi kalau sudah besar gitu Disuruh masak gak bisa Iya Biasa Mereka bisa masak gak Aku bisa masak Masak apa Masak air Wah gitu Kak itu Kak Aris juga bisa Yuk Kak Aris ya Iya Kak Aris juga bisa kok Gitu loh kan Karena ini Kak Aris juga bisa masak air Tapi Kalau Kak Mereka masak-masak ikan gitu Bisa gak Aku goreng aja Goreng ikan aja Aku bisa Bakar ikan bisa Tapi kalau diolong Untuk macem-macem Aduh Mohon maaf ya Gak bisa gitu Banyak banget yang perlu Dicemplung-cemplungin ini Untuk ngapalin aja Resep 1, resep 2, resep 3 Aduh Puyang juga gitu Iya Enak makannya Kalau aku tuh Sama-sama Ini Ngomong-ngomong masalah makanan gitu Kayaknya udah sudah lapar Iya Siapa itu Siapa sudah lapar Itu sampingnya Kak Meka Siapa Sambil Dia memegang ini Oh Kak Ega Kak Ega lapar dah Belum sarapan Oh belum sarapan Iya Kalau Ais sendiri Sama Kak Aris gimana Udah sarapan belum Aku sudah Oh pinter Makan angin tapi tadi Eh Lah kok sarapan angin Iya Pada saat aku Pesini gitu aku Disuruh manggap Sama Kak Aris Masa gitu Ais Enggak dong Nanti melembung Nanti kayak balon Boleh gak sini Di sahabat juga Ini Sahabat cilik Tentunya ini Iya Selamat pagi Semuanya Selamat pagi Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat cilik Yang ada di seluruh Nusantara Khususnya yang ada di Sido Harjau Tadi sudah salam Salam-salamannya Sama temen-temennya Ais tadi Sahabat Thomas Jessica ya Tadi Caca Andin Iya Aduh banyak banget Bagas Dani Wah itu Selamat kembali ya Buat kalian semua Semoga kalian semua Sehat-sehat semua Terus Kelaka kalian juga Sehat-sehat semua Tanpa ada Yaitu kendala apapun Gitu ya Selamat sehat semua ya Gitu juga Yang lainnya juga Sehat-sehat selalu Jaga kesehatan Makan yang teratur Istirahat yang cukup Jangan banyak Main game Jangan banyak Yaitu Malam Tidur malam-malam Gitu ya Pokoknya Makan harus teratur Gitu ya Gitu aja Oke Nah Bagi sahabat cilik Yang baru bangun ya Yuk langsung nih Bangun Izin sama mama Atau bundanya Atau ibunya Untuk pinjem handphone Buat apa Buat lihat Youtube live-nya Suara si Darjo Iya Coba Coba main game gitu Oh bener Karena kenapa Di pagi hari ini Ada program Doanya yang Sahabat cilik Tentunya Oh bener Iya Bener Kak Meka Nah Kalian semua Nanti ada cerita-cerita Yang menarik loh Dari Kak Haris Dan Ayis Nah disini Nanti ini Ada cerita yang Sangat seru Apa itu ceritanya Pasti penasaran nih Sahabat cilik Iya penasaran Pokoknya semuanya Baik-baik semuanya Oh baik-baik semua gitu Pokoknya temen-temen Ayis Baik-baik semua Dan ceritanya juga Baik juga Oke gitu Gak di Gak di Ini Gak ditunjukin Di spoiler Apa ini Judulnya gitu Ini nih Nanti kalau sudah Bisa nebak Pokoknya ini Nah Tempat-tempatannya Sebelum Cedai kan Ini Kira-kira Nah Haris Sama Ayis ini Mau cerita-kenapa A Tumbuhan B Yaitu Hewan C Yaitu Manusia Oke Tebak-tebakan ya Tumbuhan Hewan Manusia Satunya lagi Tadi Oh iya Yang A B C D Yang D Tumbuhan Sama Manusia Oh gitu Tumbuhan Sama Manusia Nah Sahabat Cilik Kira-kira nih Apa nih Jawabannya Untuk Judulnya ini Dan juga dongeng Yang akan dibawakan Pasti penasaran Nah Untuk penjawabnya Sahabat Cilik Bisa langsung aja nih Mampir di Facebook Ataupun Instagram Ataupun Twitternya Atau juga bisa nih Pakai nomor WhatsApp Atau interaktif Bersama kita Juga bisa Bisa langsung aja Kunjungi di Facebook kami Di Suara Underskorsi Darjo Atau juga Instagram Suara Underskorsi Darjo Ataupun Twitter Suara Si Darjo Nah Kita jeda terlebih dahulu Dan Kunci jawabannya nanti Akan di Spoiler ya Atau dijawab ya Oleh Kak Aris Dan juga Ais tentunya Nah Untuk itu Sahabat Cilik Langsung aja nih Buruan Ketik jawabannya sekarang Cepet-cepetan Nanti dapet hadiah loh Bener gak tuh Bener Bener Dapat hadiah Hadiannya spesial banget Iya Spesial banget Iya Oke Kalau gitu Kita jeda yang berikut ini ya Iya Mangga Arak-Arak iku rame lapo sih Mulakno Nek dikandani wong tuwe Dirungokno Nek dorong siap duwe anak Gak usah rapi Anak iloro Bilang Watok Onok sesue Hati-hati dan waspada ya Demam batuk dan susah nafas Bisa jadi Itu tanda-tanda Pindominia Atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus Sebakteri Atas jamur Mudah melular lewat droplet Saat batuk Atau bersin Tapi Ini bisa dicegah Dengan pemberian Imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV Selain mencegah Pindominia Juga bisa mencegah Radang selaput otak Atau meningitis Dan radang telinga tengah Atau otitis media Imunisasi PCV Diberikan pertama pada bayi Usia 2 bulan Dilenyutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga Saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV Bisa didapat di Pusyandu Bidan Puskesmas Rumah sakit Klinik kesehatan Praktek dokter mandiri Dan lain-lain kesehatan lain Yang menyediakan imunisasi Lapa nguyu-ngyu dewe Putu newe sehat cak Wis di imunisasi PCV pisan Seneng aku Kak pengen ngeramut bayi mana ta Ayo tak kawek no Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deni Caknan Menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur Agar tidak tertular oleh COVID-19 Maka kita harus menaati Protokol kesehatan yang berlaku Khususnya memakai masker Jika berpergian Kita jaga jarak minimal 1 meter Dan tentunya Harus didukung dengan olahraga Jatim bermasker Jatim sehat Adik-adik Sekarang kita kembali mendengarkan Dongeng Sahabat Cili Bersama Kak Haris Di Radio Suara Sidoarjo Ya masih tentunya di program Dongeng Sahabat Cili Bersama Kak Aris dan juga Ais Tentunya dibantu dengan saya Kak Mega Dan tadi Ada jawabannya Yang kalau dilihat nih ya Di Whatsapp Ini kira-kira jawabannya itu Ada yang bilang tumbuhan Ini Dani yang bilang tumbuhan Terus ada Rara ini Bilangnya Hewan Cuman dua aja ini Yang bilang jawabannya itu Yang banyak rata-rata itu Tumbuhan sama manusia Eh hewan Nah yang jawabannya yang benar Apa nih? Nah sekarang Ketemu jawabannya ya Sekarang nunggu jawabannya Jawabannya sebenarnya lo ada Apa itu? Ada di bawah ini loh Oh iya ta Iya ini Oh iya Iya ini Iya itu loh Sebenarnya kalau Kacik-kacik yang sudah bisa membaca Itu biasanya itu Bisa membacanya disitu Nah itu kan ada Yaitu Pohon yang baik Berarti jawabannya adalah Pohon Berarti tumbuhan ya Iya berarti tumbuhan nih Iya Tapi dari ceritanya itu Ada Ada Yaitu Kisah tentang tanaman Sama Ada orangnya juga loh Apa itu? Ya berarti Ada tanaman sama orang Berarti Jawabannya yang benar adalah D Oh D Tumbuhan dan juga manusia Iya Aku inginnya itu Ceritanya itu Memadukan antara Tumbuhan sama manusia Oke Jadi judulnya Pohon yang baik hati Iya Itu judulnya Oke Aduh gak usah lama-lama nih Karena tadi Ceritanya ini kan tentang baik hati Kalau yang baik hati itu Biasanya senang kan dengernya Iya Kayak Ais ini Kira-kira orangnya baik hati Oh iya Benar banget Ais ini baik hati Tidak sombong Rajin menabung gitu ya Iya Penal Iya Tapi kok ya hatinya kepepet Oh gitu Bisa aja nih Ajarannya siapa ini ya Eh Kok bisa Kak Aris Iya kan Kak Aris yang ngejari aku gitu Kita kan jadi orang Jadi anak itu yang baik hati Jangan sombong Selain nabung Cukup menolong Kan gitu kan Kalau kepepet Wih Gak usah kepepetnya itu Kan Kak Aris gak pernah mengajari Yang kepepet tadi Ya Kak Aris itu mengajari kita Jadi anak itu yang baik hati Tidak sombong Suka menolong Rajin menabung Ya Itu yang diajari Gak usah kepepet Tuh Tuh Kepepet Ajarin siapa coba Siapa ya Kak Mika Eh kok aku Kok Enggak Aku gak pernah ngajarin kepepet Ya tapi kalau semenya Siapa loh Berangkatnya kepepet gitu Gak apa-apa Oh iya Kak Ega Kak Ega Kak Ega Aduh Ayo loh Kak Ega nih Kak Ega gak cari aku kepepet Enggak tuh katanya Enggak tuh Aku coba terusan Iya Ayo sendiri mungkin Ayo Masa sih aku sih Iya Ayo sendiri Kalau gak gitu Niru-niru temen-temennya Biasanya kan gitu Ya wis lah Nek ngonok Gak apa-apa Aku aja nek ngonok Daripada gak ada yang ngakoni Gitu Berarti aku Aku males Cerita kayak gitu Iya gak bisa gitu dong Aduh Kak E Ais Ais gak usah Ngam begitu dong Iya Masa kok ke dia apa loh Ya harus cerita Tetep harus cerita Kita harus Yaitu mengakui Kesalahan kita Kan Kak Aris kan pesen Kita harus jadi Anak yang baik hati Ya kan Nah Ais juga gitu Nah contohnya seperti ini Harus baik hati Ya Jangan sampai ngambekkan Gak baik itu Oh Kita ya Ya sudah kalau gitu Aku mau cerita kalau gitu Tapi ceritanya itu tentang apa Kak Aris Ya Kan tadi sudah dibilangi Pohon yang baik hati Terus Toko manusianya itu Sapa Kak Aris Toko manusianya itu Ada yang namanya Johan Oh lah Johan ternyata Oh Johan itu Siapa Kak Aris Johan itu adalah Seorang anak Anak kecil Tau gak Anak kecil itu Kalau Biasanya itu Ngapain aja Maksudnya Maksudnya Ngapain aja Gini 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 Maksudnya Apa yang dilakukan Anak kecil Pada umumnya Belajar Saling belajar Mainan Mainan Iya Itu jawabannya Nah Anak kecil itu kan Sukanya mainan Iya kan Nah mainannya itu Dia melakukannya itu Di luar rumah Wih Di luar rumah Terus disitu Pada kendaraan Kak Aris Nah kebetulan Pada saat itu Di luar rumah itu Tidak ada kendaraan Sama sekali Kan Rumahnya itu Dekat-dekat hutan Eh Serem kalau gitu Ada tetangga-tetangga Ya ada tetangga Tapi agak jauh Nah rumahnya si Johan ini Rumahnya itu Dekat hutan Nah Tahu gak Di hutan itu Banyak sekali Tanaman-tanaman Wih Banyak tanaman-tanaman Kak Aris Iya Banyak tanaman-tanaman Tapi Ais Di pinggir tanaman Itu ada Salah Salah satu Pohon Yang sangatlah Lebat Pohon Pohon Yang sangat Lebat Pohon apa itu Kak Aris Pohon Peringging Eh Enggak 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 Ada pohon Yang sangat Lebat Terus Ada Buahnya Nah Kira-kira Ais Tahu gak Buah yang ada Di pohon itu Kira-kira Buah apa Pohon itu buahnya Buah jeruk Enggak Enggak Bukan Bukan Buah 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 semangka Bukan 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 Buah apa Buah apa Kak Mika Buah Jeruk Tadi udah ya Kayak buah pisang deh Pisang 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 Enggak juga Mangga Mangga Iya yuk Mangga Mangga Enggak Beda Durian Nangka Aduh Jadi kepingin Kalau disebut semua ini Iya Apanya Kak Aris Nah Sudah Gak tahu jawabannya Nah Pohon itu Berbuah Yaitu Menunggu ya Dasar di Kak Aris Kita udah nunggu ya Kita udah nunggu Kita udah nunggu Daudaudaudah Nah buah itu adalah Buah Apel Nah Buah Buah Apel Itu sih yang aku makan Tadi pagi Iya Aku tadi Kami kan Makannya Makan apel tuh Kak Tadi tuh kebetulan Di rumah tuh ada Apel Gitu Kok apel Pagi sama Aris Cuman satu Tinggal satu Aku aja makan Separuh tadi sesuap gitu langsung berangkat oh gitu ya ntar ya ya terus nah di pinggir hutan itu ada salah satu pohon yang sangat lebat, nah disitu ada buahnya, buah disitu adalah buah apel buah apel sangat enak sekali nah disitulah Johan sering bermain nah si Johan ternyata suka bermain di daerah pohon apel bahkan pohon apel dan Johan pun dia adalah sahabat eh kok bisa sahabat sama pohon iya karena Johan sering bermain disitu bahkan tahu enggak Johan itu sering memanjat memanjat pohon betapa gembiranya si pohon apel dia mempunyai sahabat yaitu bernama Johan bahkan sering dipanjat pun si pohon apel itu sangatlah senang bahkan sampai atas pun si Johan memetik pohon-pohon apel itu buah apel itu dan dimakannya si pohon apel dia sangatlah tidak merisaukan pokoknya intinya dia itu sangatlah senang mempunyai sahabat yaitu Johan bahkan si Johan pun sudah mulai kenyang bahkan dia itu turun turun dari pohon apel dan dia beristirahat di pohon apel itu berarti si Johan sama si pohon apel itu dia itu sahabat ya karus iya dia itu sangatlah bersahabat bahkan tidur pun si Johan ada yaitu di batang pohon apel oh gitu ya wah sangat gembiranya ya kalau gitu ya iya nah keesokan harinya waktunya si Johan kembali lagi kembali lagi ke pohon apel tadi setiap hari dia lakukan pada saat dia masih kecil dia sering bermain di sana keesokan harinya juga keesokan harinya juga bahkan lama-kelamaan Johan pun tidak menetapkan dirinya di sahabatnya itu dia tidak mau ketemu lagi dengan sahabatnya itu eh kok tidak ketemu lagi dengan sahabatnya itu ya mungkin si Johan sedang sibuk atau bagaimana ya sehingga si Johan itu tidak mau belum ketemu dengan si pohon apel tadi betapa sedihnya ya pohon apel itu karena si Johan tidak mengunjungi pohon apel itu iya pohon apel itu sangatlah sedih dia tidak bisa bermain lagi sama si Johan dia berharap si Johan bakal kembali lagi nah kira-kira harapan dari si pohon apel tadi si Johan akan kembali lagi atau enggak ya hmm atuh ini aja jawabannya lagi nah kalau sulit jawabannya nah adik-adik tahu jawabannya kira-kira kira-kira si pohon apel tadi dia kan berharap sama si Johan ya kan apakah si Johan tadi itu dia akan kembali lagi ke pohon apel ataukah si Johan sudah tidak mau lagi kembali lagi ke pohon apel wah pasti adik-adik penasaran ya kira-kira bagaimana nah baik sekarang kalian boleh menjawabnya ya boleh diketik nanti jawabannya setelah cedah iklan berikut ini gitu Kak Mega oke nah itu tadi pertanyaan yang disematkan ya oleh Kak Aris tentunya sama cilik ini udah pasti mikir jawabannya dan tentunya nanti ini kita tunggu jawabannya bisa melalui hubungi di nomor whatsapp di 0811-309-1009 atau juga bisa melalui media sosial ada facebook dan di yuka instagram atau twitter di suara deskertsi darja tau aja nak kos gak ada hiburan daripada di kos bongong aja mending ngebuburit sambil nonton indium tv tapi nonton apa ya eh ini usi tv kan kamu tau gak ada yang baru namanya gameku kok gameku ini tvku ih beneran gameku itu cloud gaming asli Indonesia jadi kita bisa main game di indium tv tanpa harus beli konsol atau install gamenya wah mau dong nih caranya cari gameku di usi appstore download dan install lalu pilih paket berlangganan banyak kok tutorialnya di internet eh iya mudah banget yudah yuk main gameku mari kita coba eh sebentar ini kan gameku kenapa jadi gamemu ih kok gamemu ini gameku heh apa sih ini ribut-ribut sana kalian bantu angkat galon ya biar bunda yang main gameku wujud galon bersama indium sis sis kak apa kenapa ada asbak rokok gak ya pinjem dong aduh iwan maaf banget dia sebelumnya kenapa disini gak ada asbak rokok gimana dong emang gak ada yang rokok di rumah ini ya ih papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok jadi gak ada yang ngerokok di rumah ini eh kita kasih tau ya iwan ya kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh pertama nih zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding karpet perabotan itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara nah sistem ventilasi tetap gak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu asap sih iya gak percaya oke bener siska kita aku tanpa suka sama ceci mulai lagi deh ngubal ya menaruhnya juga usaha ingat jangan merokok di tempat umum iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh suara Sido Arjo your multi platform radio rokok apa kok putih ya rokok ya murah ya lakas rokok ilegal gimana rokok rokok ilegal ya kenapa rokok ilegal rokok ilegal tidak ada pita cuka ini sama yang paling roh bandrol rokok itu itu merek nama perusahaan yang terdaftar di biaya cuka lokasi pembuatan seperti ini seperti ini terus seperti ini rokok ilegal tidak ada gambar pemerintah berarti rokok ilegal tidak harus minum aduh yang mesti rokok ilegal ini merugikan negara mergur rambayar cuka tinggi kembang negara walah sepenting wawak garo luh tidak bisa makanya itu pasti 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 ada ngawur laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor biaya cuka terdekat atau hubungi nomor 1502 25 1525 iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Beacukai Sidoarjo ayo menyebangi Beacukai berantas rokok ilegal Beacukai Sidoarjo fokus mengawasi tulus melayani sahabat seiring bertambahnya usia tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit segera perbagi pola makan juga berbanyak asuman alkaline seperti sayur buah dan juga ciris alkaline power 8 ciris alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah punya 6 manfaat meningkatkan metabolisme dan dayatan tubuh terhadap virus menjadi antiksyedian alami penyuka kanker menjaga kekuatan tulang dan gigi membantu penyerapan mineral lebih efektif membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit info lengkap CIRS bisa hubungi di nomor 0821 422 566 0821 422 566 46 CIRS healthy drinking water adik-adik sekarang kita kembali mendengarkan dongeng sahabat cili bersama Kak Haris di radio suara Sidoarjo iya tadi kalau didengar ya Kak Haris kan udah bikin clue tadi ya cluenya tadi tentang apa Kak Haris iya cluenya tadi kira-kira si Johan tadi dia itu kembali lagi ke pohon apel enggak soalnya kan si pohon apel diam-diam dia itu berharap si Johan itu kembali lagi soalnya kan sudah lama dia enggak ketemu sama si Johan iya berarti jawabannya ini benar dong apa kata Tika apa Tika tadi bilang ini jawabannya kembali lagi kembali lagi benar enggak tuh kalau masalah benar enggaknya aku tanya ke Kak Haris dulu ya Kak Haris iya Ais kira-kira jawabannya si Tika tadi itu benar apa enggak wah ini sulit dibayangkan ini kira-kira benar apa enggak ya tadi jawabannya apa Tika dia itu diranya kembali lagi nah masalah benar enggaknya Kak Haris mau melanjutkan dulu ceritanya ya nanti si si siapa namanya Kak Tika bisa menebak menebak sendiri kira-kira si Johan tadi dia kembali lagi ke pohon apa apa enggak nah makanya biar penasaran dulu Kak Haris mau melanjutkan ceritanya dulu oh gitu ya gitu loh Kak Mekah iya boleh dong didengerin ini sahabat jelik juga lagi penasaran nih tentunya iya oke Kak Tika nah ini Kak Haris mau melanjutkan ceritanya nah sekian lama si pohon apel tadi dia itu merenungi nasibnya dia berharap yaitu si Johan sahabat karibnya itu dia kembali lagi menuju ke pohon apel dia sedih berhari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun si Johan tidak kembali lagi ke pohon apel ke pohon apel lama-kelamaan sang pagi yang cerah tiba-tiba si Johan pun menuju menampakkan kakinya menuju di pinggir hutan untuk meneman dan menemui yaitu si pohon apel hai pohon apel hai wah aku senang sekali bisa ketemu kamu Johan kamu kemana aja oh maaf maaf aku hari ini aku sibuk sekali oh kamu sibuk ya iya aku sibuk aku harus bekerja soalnya aku kan sekarang sudah berkeluarga bahkan aku sudah mempunyai anak-anak oh makanya kamu kok jarang kesini aku sama merindukanmu Johan iya iya nah Johan ayo naiklah ke punggungku itu banyak apel-apel warnanya merah-merah wah pasti naset lezat sekali ayo naiklah aduh maaf maaf pohon apel aku hari ini tidak bisa memanjat pohonmu lagi kenapa aku kan sudah berkeluarga aku bahkan sudah mempunyai anak tapi aku sekarang butuh suatu tempat tinggal aku tidak mempunyai rumah kasian sekali kamu Johan ya itulah Johan kamu tahu sendiri kan aku juga tidak mempunyai rumah bahkan tubuhku ini kepanasan kehujanan bahkan dingin pun aku rasakan ah iya makanya itu aku juga merasakan seperti itu kasian anak-anakku kasian nanti ibu dari anak-anakku tapi aku tidak bisa membantu lebih buat kamu aku hanya mempunyai yaitu batangku ini kamu bisa yaitu memakainya maksudnya iya iya Johan pakailah batangku ini kamu tepang batangku ini dan kamu ambil yaitu buah yaitu apel-apel ini bisa kau jual apakah serius iya serius pakailah batang-patangku ini untuk buat rumah-rumahmu dan pohon-pohonnya buah-buahnya bisa kau ambil dan kau jual ke pasar untuk kehidupan sehari-harimu ah kamu baik sekali pohon apel baiklah kalau begitu maafkan aku ya aku akan menebangmu aku bahkan ingin mempunyai tempat tinggal nah Ais ditebanglah si pohon apel tadi sama si Johan batang-batang pohon tadi dia gunakan untuk membangun rumah rumah yang sangat megah dari yaitu batang pohon apel setelah dibangun dengan megahnya si Johan pun tidak lagi bertemu dengan yaitu si pohon apel si pohon apel pun sangatlah sedih Johan kemana ya setelah mereka melebang yaitu pohonku potang-potangku ini dia kok tidak menambahkan lagi aku mau merindukan si Johan Johan kemana ya nah bahkan pohon-pohon itu sudah tumbuh lagi tapi dengan usianya yang sudah tua bahkan si pohon apel tadi tidak yaitu mempunyai daun-daunan dan tahan-dahan dari pohon apel tadi sangatlah kering tidak ada lagi daun tidak ada yaitu buah hanya berupa tahan hanya berupa yaitu apa namanya batang-batang pohon makanya itu kalau si pohon apel tadi sangatlah sudah tua bahkan dia pun tidak mempunyai apa-apa lagi si Johan kemana bahkan tubuhku ini batang-batangku ini sudah tidak lepat lagi bahkan tidak ada daun-daunan yang ada di sekitarku bahkan apapun sudah tidak ada lagi aku hanya kurus kering bahkan tahanku ini batangku ini sudah lah rapuh aku butuh yaitu si sahabat karimku si Johan nah tak lama kemudian keesokan harinya si pohon apel dia terbangun dari tidurnya dia berharap esok harinya si Johan datang menemuinya tanpa sadar tanpa yaitu janjian tanpa yaitu dia itu bermain whatsappan kok whatsappan kak iya kan sekarang kan anak-anak sekarang kalau mau janjian mau ketemuan itu kan whatsappan dulu ya telepon-teleponan dulu tapi kan apa apa itu kan gak punya yaitu hp kak ya makanya itu kan gak bisa whatsappan nah mereka tanpa yaitu janjian mereka mereka tanpa ketemuan tiba-tiba si Johan tadi bertemu dengan pohon apel dia menampakkan kakinya dia menampakkan yaitu tubuhnya untuk menemui si pohon apel tung 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 eh pohon apel huh si Johan iya aduh aku aku capek aku capek iya aku juga hari ini aku capek Johan tubuhku ini sudah rentan tubuhku ini cobalah kau lihat potang-potangku sangatlah kering dan rapuh sekali iya aku juga demikian bahkan aku sudah tua tubuhku ini sudah gak kuat aku butuh beristirahat maafkan aku maafkan aku Johan aku tidak mempunyai bantumu bahkan tubuhku ini sudah tidak ada lagi terdaunan tidak apa-apa aku butuh istirahat bolehkah aku beristirahat di sampingmu pohon apel aku sangat senang sekali kamu bisa bersamaku lagi iya baiklah aku mau buat istirahat dulu di tubuhku tua ini aku ingin menyisakan hidupku ini bersamamu pohon apel aku juga gitu aku di sisa-sisa hidupku ini bahkan di tahan-tahan ku ini yang mulai rapuh patang-patang aku itu mulai rapuh aku pengen yaitu bersamamu nah ternyata si pohon apel dan si Johan tadi bertemu pada saat usia sudah mulai tua dan disitulah mereka mulai bersama-sama lagi untuk yaitu menyisakan hidup mereka bersama-sama kembali itulah yang dinamakan yaitu persahabatan si pohon dan manusia manusianya siapa? si Johan dan pohonnya siapa? si pohon apel wah gitu ternyata ceritanya kalau dilihat-lihat dari ceritanya hikmah apa nih Kak Aris yang bisa dipetik iya nah hikmah yang dapat dipetik dari cerita tadi kita janganlah kita itu kalau kita membantu kita jangan sampai meminta balasan dari orang lain tirulah si pohon apel coba ya kan dia bisa yaitu membantu si Johan tanpa dia meminta balasan dari si Johan apa yang dilakukan si Johan untuk si pohon apel tidak ada kan dia melakukan apapun Johan tidak punya rumah bahkan dia relakan tubuhnya dia relakan batangnya untuk ditebang dibuat rumah dan buahnya untuk yaitu dijual di pasar dan uangnya bisa digunakan oleh si Johan makanya itu kita harus benar-benar meniru si pohon apel kita kalau pengen niatnya membantu kita pengen niat untuk menolong kita harus benar-benar yang ikhlas kita harus benar-benar yang benar-benar yang apa ya tanpa ada imbalan apapun itulah kisah dari pohon apel dan si manusia yang bernama si Johan kita harus tetap sering membantu tanpa ada imbalan wah itu dia sahabat cilik nah bagi sahabat cilik ya tadi yang dengerin hikmahnya bisa langsung ditiru ya atau nih sahabat cilik yang pengen berbagi cerita gitu ya mungkin bisa nih nanti diceritain ke temen-temennya yang belum sempet apa itu dengerin dongeng sahabat cilik Karis nah tentunya dongeng sahabat cilik ini bisa sahabat cilik lihat lagi tayangan ulangnya di channel youtube-nya suara sidarjo channel tentunya mungkin Karis mau salam-salam atau Ais mau salam-salam ke sahabat cilik karena waktunya ini gak kerasa banget dikit banget gitu rasanya ya aku juga ternyata itu sudah satu jam ya bener banget saya kira itu masih lima menit ternyata sudah satu jam iya pengen dongeng laki dongeng laki tang tangeng laki iya bener tapi sabar Ais minggu depan kita akan jumpa lagi bersama dengan adik-adik sahabat-sahabat Ais sahabat-sahabat cilik yang ada di seluruh nusantara yang ada di yaitu Sido Arjo nah ketemu lagi bersama dengan Ais dan Kak Aris dalam acara dongeng sahabat cilik nah bagi adik-adik ya itulah tadi cerita tentang pohon yang baik hati nah bagi adik-adik jangan lupa ya selalu dengerin selalu tontonin yaitu dongeng sahabat cilik setiap hari minggunya pukul 7 sampai pukul 8 nah kalian bisa dengerin kalian bisa tonton dimana di Youtube di Youtube-nya dimana Kak Mega di Youtube-nya di Suara Sido Arjo Live untuk on air-nya ya ataupun bisa lihat siaran ulangnya di program doangin sahabat cilik ini mampir di channel Youtube-nya ada Suara Sido Arjo Channel selain di Youtube dimana lagi? ada bisa diakses juga nih di media sosial di live Instagram suara underscore Sido Arjo atau jika di Facebook di Suara Sido Arjo gitu nah nah itulah tadi kalian bisa tontonin kalian bisa dengerin setiap minggu pukul 7 sampai pukul 8 dalam acara dongeng sahabat cilik di Youtube di Facebook di Instagram Suara Sido Arjo terima kasih Kak Mega terima kasih juga Kak Ega terima kasih Suara Sido Arjo terima kasih sahabat-sahabat AIS yang ada di seluruh Nusantara khususnya di Sido Arjo terima kasih sahabat-sahabat cilik semuanya ya sehat-sahabat selalu ya salam sama keluarga sehat-sehat juga nah sampai ketemu lagi di minggu depan di acara dongeng sahabat cilik dengan cerita-cerita yang menarik lainnya iya bener banget nih dan tentunya dongeng sahabat cilik ini hadir setiap hari minggu pukul 7 hingga 8 yang disiarkan secara langsung di Youtube-nya Suara Sido Arjo dan tentunya dengan Kak Hari sebagai pendongeng dan juga ditemani oleh AIS si boneka yang menggemaskan banget dan suaranya ini menggemas iya diiyain lagi oh iya ya dan tentunya bersama saya Megalaksana udah gak gak kerasa juga ini di penghujung acara terima kasih Kak Aris ya terima kasih terima kasih juga sahabat cilik yang tadinya udah salam-salam dan juga berinteraktif bersama kami di program Dengeng Sahabat Cilik saya Megalaksana dan juga Kak Aris selamat kepada kengnya pamit undur diri di program Dengeng Sahabat Cilik Jaya lah selalu anak-anak Indonesia Jaya lah selalu anak-anak Indonesia terima kasih dan selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa